Kalau itu perintah Nabi, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Kan enak kita sebenarnya. Enggak repot jadi orang Islam itu. Nabi AS mengatakan, Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh, laksanakan. Sesuai kemampuan kalian. Artinya tidak memberatkan. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tinggalkan kalau aku melarang. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi. Yang pertama larangan itu sedikit dan tidak butuh energi. Antum meninggalkan, umpamanya meninggalkan zina. Na'udzubillah mengaliknya. Apakah butuh energi? Kan enggak butuh antum. Di rumah selesai. Tapi kalau disuruh sholat ke masjid, Nah ini kan butuh energi. Ada orang yang enggak mampu. Artinya ya Allah, kaki anak sakit. Enggak bisa jalan. Iya kau silahkan sholih di rumah. Tapi kalau untuk meninggalkan yang haram, Apa sih beratnya? Kita sekarang. Terima kasih.